Terima kasih Ada honey barbie Ini ulernya di belakang kepalanya Ini kita lagi mau ngobrol tentang ulernya Sanca bulan boleh nih Bahasa latinnya boleh nih ya Ayo pak Ayo sini Mas siapa ini Yatno Yatno Mas Yatno ini Keeper di fauna Indonesia Ini kalau udah ganti kulit lebih hitam lagi ya Ini gak burung Ini keunggulannya apa ular ini Dari warnanya kan ada pelangi Pelangi dia Kalau kena sinar Asli mana ya dia Papua pak Mas Yatno Aku ngomongnya agak kencangan ya Jangan malu-malu begitu Takut pipis di celana Ini dilindungi gak ini ya? Dilindungi A1 om A1 ya? Iya Ini kayak pegang perangko nikara gua Maksudnya? Lu gak tau kan? Karena itu ada perangko ya Dari nikara gua kalau dipegang tuh Dia kayak besisik gitu Oh mohon maaf ya Kebetulan pas zaman kita Kagak ada lagi perangko gak dipake Itu tahun 1984 Wow Belum lahir ya? Jadi zaman itu gua lagi sekolah suka tukar-tukaran perangko Maaf ini temanya ular bukan perangko Bukan perangko Kebetulan Ini kenapa begini ya? Ini ular jarang ya Put? Bukannya ular jarang Dilindungi Dilindungi asli Indonesia Iya Karena spesiesnya spesies memang Mungkin terancam punah kali ya Hmm Cakep banget ya Ini yang jadi cover buku itu ya? Buku apa? Serpens in the clouds Iya Iya kan? Ini kan? Iya Iya kan? Buku yang Om Gunalen mungkin Wah keterlaluan dari komersi Si Om ngomong kagak didengerin Oh iya kan? Wah om Tampol aja om Ya wajar kalau si Om Gunalen yang tulis buku itu Ya tapi gak tau kan tadi namanya Gue gak tau judulnya Ya gak tau Namanya Serpens in the clouds tau gak kenapa? Nah gak tau Soalnya dimana ada awan disitu ada ular ini Bukan, embun Oh iya embun Awan tuh di langit coy Ini ular gak punya sayang Mohon maaf salah guys Jadi ular ini suka di bagian embun-embun gitu Cuma dia ular yang bisa di tempat dingin gak Pak? Di hutan Apa bilangnya Put? Hutan yang hujan terus Terimbah Lembah Bukan hutan yang hujan terus Iya Yang jantel Rainforest Rainforest Iya Hutan hujan Awas Ini makannya sehari berapa kali om? Sehari Seminggu sekali Oh ini seminggu sekali tetep Kasih hampir kambing kecil gitu Tidak Tidak Tikus Oh Tidak Tikus gede Ya gede lah Tikus beku gak? Ya seperti tikus got Tikus got ya Tidak ada putih Bukan tikus got juga tadi om Ya bukan Tikus fresh Enggak fresh Ya Mas itu mau makan tikus got ini ya Eh ular mah gak masalah Tadi burung gak mau dimakan Yalah udah gini-gini kepalanya Emang dia lihat ya? Dikit lagi Udah orang itu Dikit lagi San nih tinggal nama geng Doin Untung tadi gak dimakan Oh gitu Kalau dimakan yaudahlah tinggal bawa kanangnya pulang Pak Ya kalau lagi begini ya tolong dikoreksi kalau salah Ini kan matanya lagi tutup nih Tapi ular itu kan mengandalkan lidahnya om Dia tau masanya Ada indra Bukan indra namanya ya Sensor apa gitu Itu indra put bilangnya put Bukan Yaudah berantem dulu berantem Berantem Yuk pukul-pukulan Sensor apa namanya mas? Indra lah Ape ya parkinson Kok jadi parkinson Indra ya Bukan Indra pengecap Bukan Ada sensor ini Sensor panas Bukan Iya itu namanya apa itu Parkinson Mereka jadi parkinson Namanya apa ya Gue lupa Instinct Hit sensor Bukan Muruh amat lah udah udah Gak serius Let's move on Let's move on Ntar yang tau komennya gue lupa itu Maksudnya jadi parkinson Btw Jadi matanya tuh Kalau ganti kulit ketutupnya Jakobson Jakobson Iya Ular itu ada sensor Jakobson Kalau udah pak kita lanjut aja pak capek Google 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 Lo bacain Biar temen-temen netizen tau Wah Ntar dibilangnya fosnya ini lagi Pak ini tuh kulitnya Emang begini apa Karena dia ganti kulit jadi kasar Ini lagi mau shading Han Agak kasar Oh Oh tapi aslinya emang agak kasar juga Enggak sih Oh enggak Ini lagi mau shading Han Sensor Jakobson Cantik banget ya Gue buang mumpung sih om gak ada Nih organ Fomeronasol VNO Atau disebut juga organ Jakobson Adalah organ pembantu dalam sistem penciuman Pada manusia dewasa Lokasinya berada antara mulut dan hidung Nyet Bukan ular Ular om Gak ada ngomong ular Coba lu cari pada ular gitu Sensor Jakobson pada ular Duh Oke Lidah ular mengambil jejak bau yang ada di sekitarnya Organ ini disebut organ Jakobson Coba arah ke kamera aja Ini loh lagi mega ular Enggak 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 Coba arah kameranya ke gua Enggak Ngomong gini Jadi organ ini disebut organ Jakobson Atau Fomero nasal Organ berbentuk seperti bola Ternyata di langit-langit mulut Ular Langit mulut Terhubung ke mulut Melalui sepasang lubang kecil Eh dia mendesah coy Dia bilang bau Dia mendesah Digit ya Burung paling gak Iya Tolong dong Oh iya Oh iya pake burung Tapi mah ada burung juga Hah? Ada burung juga Tapi sil Sil Jangan bercanda Han Nanti kalo digit nyantok ya Kita gak pulang Han Sil deh Kalo udah digit ular Ntar Cici gak ngasih nge-vlog sama gue lagi Han Oh iya Kan aku udah kena finger Gantian kena ular Itu nyam kan teman Gimana Masa macam-macam Minta tisu basa aja Kak gak apa-apa Nanti juga paling biru Han Menggang ular jangan begitu Han Jadi gimana? Kasih tau Mas Nanti gue lagi seleo Mohon maaf Taruh di leher Tapi taruh di leher dong Iya Pencing lagi Jangan dong Jadi ikutin aja Jangan pipis Ikutin aja Jadi ini kenapa kulitnya kasar tau gak? Karena lagi tahun 1984 itu ada prangko di Taragua Itu Pak gak ada hubungan Itu suka pegang begitu Kalo yang kasar gini prangkonya asli Kalo gak kasar gak asli Boleh minta lem gak Pak? Biar lem mulut nih Ini nilai edukasinya vlog ini dimana ya? Iya makanya Kali kita mau kasih liat ular langka Ya kan? Cantik ya Ini ular Indonesia berarti Iya Berapa kali lagi Maksudnya Siapa tau netizen suka skip-skip bener gak? Oh iya Kadang-kadang Dede pinter Joget lu Iya gitu Gak bisa Jadi ini ular asal Indonesia dari Papua Kualitnya bersisih seperti prangko Nicaragua Yang kalo sudah maafan tapi gak punya bang Oh giliran dia ya Kalo kita aja yang nge-vlog bunyi Dia hujat-hujat Ya ini jantan betina? Betina Om Oh dari mana? Udah di seksing Iya Boleh kakak Hah? Sarf ambil nih Belum 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 tau Liat deh Beneran ada rainbow-nya loh Ya memang iya Ini kalo misalkan udah habis shading Ngomong-ngomong Ini kayaknya jantan deh genit soalnya ya Tolong banget Kemana kan? Oh kesitu Ular memang ribetan Oh Cantik banget ya Ini Tuh liat tuh Kamera gua Kamera National Geographic Boong Ini kameranya boleh cicil pak Enak aja Orang tadi dia bilang kesih Bapak Agus coba tanya tuh Ya kan? Enggak gua gak mau sombong aja Gua orangnya gak mau sombong Boleh cicil katanya Bayaran tiap 2 bulan sekali Enggak Enggak Itu dia mau beli Borong Makau Yang bisa cicil 12 bulan Ya Bayarnya 2 bulan sekali Jadi ya ternyata Indonesia tuh very rich ya Ya terutama Papua Banyak reptile dari Papua yang cakep-cakep gitu Dan semuanya dilindungi Enggak semua Kebanyakan Oke Sekian vlog tentang Bulan apa? Bulan Bulan Piton bulan Piton bulan Bolen 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 Bahasa latin Bolen Bolen Boleni Ini namanya Morelia Morelia Boleni Bolen Bolen Ya kan bener Bolen Emang gede ngomong apa? Ini namanya Piton Bulan Bolen Nama latin ya Tulisannya Bolen Iya Ya kan Patok dia Blacky Enggak Dia bersahabat Bacanya Bulan Bolen Bulan Nama Indonesia nya Piton Bulan Oh iya Bulan Oh iya 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 Yang gua bilang udah tadi tuh itu Oh iya Bulan Piton Bulan Baca Indonesia nya Iya Atau Piton Pelangi Bahasa latinnya apa? Maaf Kita akan ngapain Bukan Piton Bulan Piton Matahari Mana? Abis bulan kita ke Matahari Pergi Kayak Achilles aja ya Namanya Eh bukan Achilles apa namanya Cantik banget sih Eh tadi lu Ini Piton Bulan sampai Piton Pelangi Sanca Bulan Sanca Bulan Sanca Bulan Tangan Piton sama Sanca beda ya? Ya sama aja sih Apa ya pak? Maaf Piton latin Sanca Indonesia Oh Ya gak ngerti ya Ya kan Bukan sekolah lulusan Amerika Jadi gak ngerti tentang ular Mohon maaf ya temen-temen ya kan Dede bilang dada gitu Dada 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 Terima kasih.